Yes, gue tau kalau sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa dan itu berarti iklan Marjan udah mulai nongol di TV-TV. Gue juga tau kalau tahun ini Marjan ngeluarin iklan yang cukup bikin heboh di dunia maya dan sosial media. Bahkan banyak dari kalian yang langsung nge-DM gue buat bahas iklan yang menjadi penanda masuknya bulan Ramadan selain dari penampakan hilal dan sidang isbat. Dan setelah melihat langsung iklan Marjan tahun ini, gue cuma bisa bilang Marjan mah bebas. Ini menarik banget dan kita akan bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Pembahasan kali ini gue buka dengan pertanyaan apa persamaan antara bulan Ramadan dengan event Super Bowl di Amerika Serikat. Jawabannya adalah audiens sama-sama menantikan iklan-iklan seperti apa yang akan keluar di event tersebut. Walaupun keduanya jauh berbeda dimana Super Bowl adalah sebuah event olahraga sedangkan Ramadan adalah event keagamaan. Namun keduanya mempunyai persamaan yaitu sebuah festive moment yang dimanfaatkan oleh brand untuk melakukan kempen komunikasi secara besar-besaran. Kalau di Amerika penonton bertanya-tanya, Iklan keren kayak gimana lagi ya yang muncul di Super Bowl tahun ini. Kalau di sini, tahun ini iklan-iklan Ramadannya bakalan kayak apa ya? Kita belum bicara spesifik soal Marjan ya, karena momen Ramadan memang dimanfaatkan oleh semua brand untuk melakukan kempen secara masif. Tapi memang pada akhirnya brand Marjan lah yang patut meraih trofi sebagai brand yang paling ikonik dan menjadi top of mind terkait dengan momen Ramadan. Sampai ada ungkapan, Marhaban iklan sirup Marjan, Marhaban ya Ramadan. Kenapa ini bisa terjadi? Well, gue udah pernah bahas tentang strategi komunikasi dari sirup Marjan. Yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di deskripsi setelah kalian selesai menonton video ini. Tapi untuk sedikit menyimpulkan kenapa brand Marjan bisa mendapatkan dalam tanda kutip kehormatan ini dibanding dengan brand-brand lain, menurut gue ada dua alasannya. Satu, brand Marjan yang hanya melakukan kempen di momen bulan Ramadan. Yang kedua, produk Marjan memang berkorelasi langsung dengan salah satu aktivitas utama di dalam bulan Ramadan, yaitu berbuka puasa. Tidak dapat dipungkiri, brand Marjan memang mempunyai kelebihan terkait branding dan strategi komunikasi yang dilakukan dibanding dengan brand-brand lain. Dan ini salah satu faktor kenapa akhirnya Marjan bisa tampil dengan style komunikasi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan ini adalah fokus bahasan kita di video kali ini. Jadi gue gak akan membahas terlalu dalam soal story iklannya atau detail eksekusinya karena kayaknya udah banyak banget yang bahas di berbagai platform sosial media. Gue lebih tertarik untuk membahas faktor-faktor apa aja sih yang membuat Marjan bisa dalam tanda kutip sebebas sekarang, sekaligus berandai-andai kira-kira possibility apalagi ya yang bisa dikembangkan oleh komunikasi brand Marjan ke depannya. So, mari kita mulai. Pertama gue mau meng-highlight strategi seasonal marketing yang pernah gue bahas di video tentang Marjan sebelumnya. Menurut gue, strategi yang dijalankan secara konsisten selama bertahun-tahun oleh Marjan ini berujung dengan buah manis terkait dengan dua aspek. Satu, aspek branding. Dimana brand Marjan telah melekat kuat di dalam benak audiens terkait momentum Ramadan dan Lebaran. Iklan Marjan yang hanya hadir di waktu yang spesifik dan singkat malah menjadi ciri khas sekaligus brand identity tersendiri. Menurut gue, ini adalah sebuah pertaruhan yang dimenangkan oleh Marjan karena strategi ini memang berbeda dari strategi brand pada umumnya. Sebagai sebuah brand, kehadiran atau brand presence yang tinggi harusnya menjadi faktor yang sangat penting untuk berkomunikasi sekaligus brand building. Idealnya kan sebuah brand menjalankan kempen komunikasi di sepanjang tahun. Key 1 gimana, Q2 dan Q3 ngapain, Q4 bikin apa nih, dan sebagainya. Marjan, ah enggak lah, kita kempen pas bulan Ramadan aja dan kita maksimalkan di timeline window yang pendek tersebut. Hebatnya, malah jadi brand identity yang kuat bahkan ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Itu yang pertama, aspek branding. Buah manis yang kedua menurut gue adalah budget marketing dan advertising campaign yang lebih besar. Ya iyalah, uang ibaratnya setahun enggak ngapa-ngapain, enggak bikin campaign apa-apa, seluruh budget dikonsentrasikan untuk melakukan campaign di satu momentum aja. Bayangin, kalau brand lain, budget marketing campaignnya harus di-split antara quarter 1 hingga 4. Marjan punya kebebasan dan keleluasaan dari segi budget untuk digunakan di satu campaign aja. Oh iya, buat kalian yang mungkin awam dengan dunia marketing, advertising, agency, atau gimana strategi campaign dijalankan, simpelnya terkait dengan budget campaign biasanya dialokasikan kepada dua hal. Pertama, produksi. Ini adalah budget untuk membuat materi komunikasi dari campaign tersebut. Mulai dari agency sebagai pembuat konsep iklan tersebut, hingga PH yang mengeksekusi ide tersebut menjadi materi jadi untuk tayang di berbagai media. Yang kedua, budget media. Setelah materi iklannya jadi, kan harus tayang di media. Nah, perlu budget juga untuk strategi media planning dan tentunya media buying. Seberapa sering iklan itu tayang, berapa banyak media yang menayangkannya, hingga berapa lama periode tayangnya, dan kembali lagi, tergantung budget medianya. Kalau ditanya, porsi mana nih yang lebih besar antara budget produksi dan budget media? Biasanya sih, ya budget media. Karena setelah iklannya jadi, brand pasti mau penayangan dengan frekuensi yang tinggi, agar materi komunikasinya sesering mungkin dilihat oleh audiens. Nah, kalau kita kembali lagi ke iklan marjan, asumsi gue, ini asumsi gue ya, kayaknya ada peningkatan yang signifikan di budget produksinya. Ini terlihat dengan production quality yang jauh meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa lihat sendirilah, CGI-nya kayak gimana. Keren banget. Dan jangan salah ya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, sebagai audiens, kita udah cukup dikejutkan dengan eksekusi iklan marjan yang standar produksinya tergolong tinggi banget. Terlebih lagi kalau kita ingat, ini hanya sebuah brand iklan sirup loh. Tahun ini lebih wow lagi. Terus terang kejutan ini mengundang pertanyaan berikutnya buat gue, yaitu dengan meningkatnya budget produksi iklan marjan tahun ini, apakah mempengaruhi frekuensi penayangannya ya? Dalam arti, kita akan menjadi lebih jarang melihat iklan marjan tampil di TV. Entahlah, ini cukup menarik untuk kita pantau nantinya. Karena sebenarnya mengatur porsi budget produksi dan budget media ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memaksimalkan brand presence di sebuah periode campaign. Intinya, sebuah brand bisa melakukan di antara dua hal berikut. Satu, menekan budget produksi untuk memaksimalkan budget media. Dalam arti, production quality dari materi iklannya mungkin biasa aja, tapi frekuensi tayangnya tinggi banget. Atau, dua, memaksimalkan budget produksi, tapi menekan budget media. Dalam arti, production quality-nya tinggi banget, iklannya bagus banget, tapi frekuensi penayangannya kecil banget. Hal tersebut adalah dua strategi yang berbeda, namun tujuannya sama. Brand presence. Bikin iklan yang bagus banget supaya audiensnya inget, atau bikin iklan yang sering banget nongol di TV supaya audiensnya inget. Sama kan? Dan kalau kita balik lagi ke brand Marjan, menurut gue kayaknya Marjan punya privilege untuk melakukan keduanya. Bikin iklan bagus dengan frekuensi tayang tinggi. Kenapa? Ya kan Marjan punya campaign di satu periode dan momentum doang. Semua budget digunakan untuk all out di momen puasa dan lebaran. Menurut gue ini yang membuat Marjan come up dengan strategi soft selling dan storytelling cinematic ads yang dimulai beberapa tahun belakangan. Iklan-iklan yang setiap tahunnya membuat kita berkomentar kagum. Gile, iklan sirup aja bisa kayak gini. Mungkin yang ada di benak tim marketing Marjan adalah, Satu, ya kan kita cuma ngiklan di bulan Ramadan dan lebaran doang. Iklan kita harus keren, memorable, unik, dan gak biasa. Supaya apa? Supaya audiens inget terus dengan brand kita. Dua, kita punya nih budgetnya. Mau bikin campaign dan iklan yang kayak gimana pun? Ya hayu aja lah. Tiga, kita udah gak perlu lah hard selling. Brand kita kan udah cukup kuat di benak audiens. Lagian ini cuma brand sirup. Target audiens juga udah tau sirup itu apa, cara penyajiannya kayak gimana, dan sebagainya. Udah gak perlu lah komunikasi yang jualan banget. Mungkin seperti itu ya. Kembali lagi, video ini hanya analisis dan asumsi pribadi gue aja. Nah setelah kita analisis strategi komunikasi di belakangnya, sekarang kita coba bahas materi kreatif dari iklan-iklan Marjan dan kenapa menurut gue iklan Marjan di tahun ini bisa jadi awal untuk strategi komunikasi Marjan yang lebih advance lagi ke depannya serta possibility apa aja yang bisa dilakukan oleh Marjan ke depannya sebagai sebuah brand. Mari kita mulai. Iklan dengan kemasan cinema yang dibuat oleh Marjan, kalau gue track back sedikit, ini dimulai di tahun 2019. Di tahun-tahun sebelumnya, 2018 ke bawah, walaupun secara tema udah menarik, namun secara kemasan serta production quality masih berasa iklannya. Tahun 2019 adalah tahun pertama di mana Marjan mulai membangun communication identity-nya dengan menampilkan iklan dengan kemasan cinema. Coba lihat deh, antara iklan Marjan tahun 2018 dan tahun 2019. Jauh banget bedanya. Di tahun 2018 lebih menampilkan slice of life, sementara di tahun 2019, iklan Marjan mulai menampilkan style storytelling ala cinema dengan mengambil tema budaya Indonesia. Di suatu masa, ada suami istri menginginkan anak. Akhirnya style ini dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya hingga tahun ini. Inilah desa di Lembah Acai. Inilah singa barong yang perkasaan. Alkisah, Raja memilih Purbasari Sibungsu. Dan walaupun dalam 5 tahun terakhir Marjan menampilkan tema cerita yang berbeda-beda, namun di setiap tahunnya Marjan secara konsisten menjaga benang merah dari communication identity yang telah dibangunnya. Kalau kalian lihat iklan Marjan di 5 tahun terakhir, setidaknya ada 3 benang merah yang coba dipertahankan oleh Marjan di setiap iklannya. Satu, kemasan cinema dan production quality yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dua, naratif storytelling yang berhasil membawa penonton untuk mengikuti dari satu cerita ke cerita lainnya. Ketiga, unsur kelokalan yang menyangkut cerita dan budaya Indonesia. Coba lihat deh, tahun 2019 Timun Mas, tahun 2020 Lutung Kasarung, tahun 2021 Reok, tahun 2022 Dewi Sri, dan tahun 2023 Baruna Sang Penjaga Samudera. Dan iklan Marjan tahun ini udah berhasil dalam membuat pijakan baru untuk kualitas produksi yang lebih tinggi lagi. Seperti yang gue bilang di awal video, Marjan mah bebas mau bikin iklan kayak gimana aja. Menurut gue, di tahap ini selama strategi seasonal marketingnya dipertahankan, dalam arti ia hanya hadir pada saat momentum bulan Ramadan dan Lebaran aja, lalu identitinya dalam membuat iklan dengan kemasan grande ala cinema, kayaknya brand Marjan ini udah bisa lebih bebas lagi dalam mengembangkan tema-tema dan cerita-cerita baru. Bahkan kalau mau eksperimen di tahun-tahun berikutnya, menurut gue, ini menurut gue aja ya, Marjan kayaknya udah bisa melepaskan tema-tema budaya Indonesia dalam ceritanya. Supaya apa? Supaya bisa mengembangkan cerita yang lebih wow lagi. Contoh, ceritanya misalnya mengambil setting di masa depan atau imaginary world alias antah-berantah misalnya. Sekali lagi, ini hanya ide aja. Atau gimana menurut kalian? Apakah Marjan harus tetap mempertahankan cerita-cerita keindonesiannya? Karena itu adalah bagian dari ciri khasnya? Atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Intinya MCU atau Marjan Cinematic Universe atau Jagat Raya Marjan di tahap ini dengan branding yang udah sekuat ini udah bisa banget buat diwujudkan. Kalau perlu nextnya Marjan bisa bekerja sama dengan movie studio terkenal, dengan director-director dan aktris serta aktor ternama. Ini keren banget. Dan kalau emang ada satu brand yang sanggup buat meraih level setinggi ini, gue percaya Marjan adalah salah satunya. Nah, segitu aja bahasan dari gue. Gimana menurut kalian tentang iklan Marjan tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kita latihan brainstorming yuk. Kalau kalian punya ide buat story Marjan selanjutnya, nah, coba tulis di bawah kira-kira story-nya tentang apa ya. Seru-seruan aja. Siapa tahu video ini dilihat oleh pihak Marjan dan bisa jadi masukan buat campaign berikutnya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, follow Instagram gue tangan blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. SAHASI